Pemirsa pedagangan saham di Bursa Efek telah dibuka, kita akan mencermati kinerja pedagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama SVP Research Kanaka Hita Solvera, Janssen Nasrial. Selamat pagi Mas Janssen. Selamat pagi Pak. Oke, kemarin ini IHSG ditutup menguat di level 6.500an, mendekati 6.000an, dan tadi pagi baru saja dibuka di level 5.610an atau menguat sekitar 0,16 persen. Anda, prediksi Anda bagaimana kinerja pedagangan hari ini? Seharusnya IHSG either ditutup flat ya, antara 5.450an sampai 5.600an, tetapi probabilitasnya untuk beberapa hari ke depan ada spesifikanan, koreksi. Itu minimum koreksi, koreksi sehat dikatakan dari 1.500an sampai 5.350an, karena downside risk-nya, downside risk-nya itu masih besar, karena second wave untuk infeksi virus corona di Eropa dan Amerika Serikat, sebenarnya masih akan naik. Ini malah juga cukup tajam ya, kenaikannya ya. Itu yang dikuatirkan, jadi sebelumnya dikumpulkan spesifikan. Lalu yang kedua, sepertinya, ini antara Kementerian Keuang dan Kementerian Keuang dan Kementerian Keuang dan Kementerian Keuang dan Kementerian Keuang, sepertinya ada risk-sertif. Jadi kementerian keuangan amat terikat, kita untuk stop semua untuk menyatakan pinjaman kepada UMKM ataupun medium to small corporate. Ini akan menjadi required untuk market secara global. Karena selama ini financial market pulih adanya skala sangat besar dari untuk sementara wap itu akan baik-baiknya untuk global index 100 orang yang downside yang belum terhitung Oke, kemarin juga sempat naik ini juga sedikit banyak terpengaruh dari penurunan suku bunga dari Bank Indonesia. Nah, seberapa kuat sebetulnya penurunan suku bunga ini menjadi apa sentimen positif untuk pergerakan index? Sebenarnya kalau untuk liquiditas di Indonesia itu sangat melimpah. Karena kalau kita ingat data pihak ketika sekarang sudah 6.600 triliun 6.600 triliun dibandingkan dengan total low outstanding sekitar 5.500 triliun Nah, itu data terakhir sekitar wakil ketiga. Nah, jadi artinya dengan adanya melimpah liquiditas sebetulnya tidak akan bisa menopang ekonomi untuk beberapa wakil ketiga. tetapi pada saat ini para penurutaha masih ada sederhana untuk menahan ekstrem di usaha gitu ya. Karena belum kelihatan distribusi vaksin di Indonesia itu akan seperti apa sukses lalu juga apa sepertinya memang ada tanda-tanda di demand ya. Karena secara lapangan keuangan di portal kecil secara Q on Q memang sudah ada improvement yang sangat signifikan. Nah, jadi artinya meskipun cukup berkurungkan tapi dengan adanya liquiditas yang cukup melimpah di bawah lagi adanya mereka pre-earning di portal kecil harusnya masih bisa melakukan kemampuan itu antara 5600 sampai kecil lupa ada downside misalnya down problem karena saat ini dengan keuangan sepertinya ada just agreement seberapa besar lagi untuk untuk pemulihan ekonomi ekonomi untuk kompeten yang berskala menengah dan skala oke mas Yastan ini terkait dengan optimisme pengadaan vaksin ya vaksin COVID-19 seperti Moderna dan juga Pfizer ini apakah masih cukup kuat untuk menopang kinerja indeks sebenarnya eforianya sudah berlewat oke nah kan hari 4 hari ini PNS Global kan lumayan sudah lumayan bagus ya Gini tapi emang sudah sudah apa aja ke CISG antara 300 dan 350 kalau pergerakan hari ini lebih dikendorong saya oke masih dari eksternal kalau kita bicara mengenai Biden's effect misalnya ini bagaimana apakah masih cukup berpengaruh kinerjanya dan juga dinamika transisi kekuasaan dari Trump ke Biden sendiri apakah cukup mempengaruhi nantinya kinerja dari IHSG nah itu it's the problem sepertinya transisi antara Trump ke Biden itu tidak sesuatu yang diespekasikan oleh market makanya tadi saya bilang di awal ada dengan market koreksi ini sepertinya tidak adanya transisi yang begitu semua antara Trump dengan ke Biden nah seperti salah satu contohnya Menteri Keuangannya Donald Trump tiba-tiba meminta untuk untuk segala segala suntikan apa balansinya Bank Ketera Amerika Serikat untuk Amerika Serikat itu lebih agak sedikit berbau politik kalau perusahaan itu yang harus dikutukkan untuk para investor di Indonesia oke mungkin terakhir ini Pak Jansan ini kalau kita lihat penurunan suku bunga bank ini kan berpengaruh ke apa namanya sektor properti ya karena adanya penurunan dari bunga begitu nah kira-kira bagaimana untuk saham properti dan juga rekomendasi saham dari Anda untuk saat ini rekomendasi bukan sektor perbankan bukan sektor seperti karena kenaikannya sudah mendahului sebelum adanya penurunan suku bunga nah jadi artinya kita mencoba sektor perbankan sektor perbankan koreksi terlebih dahulu nah untuk saat ini yang layak dikoleksi itu saham yang performanya lagging yang tetapi mempunyai kitabnya akan membaik seiring dengan target komisitas misalnya United Tractor boleh itu dikoleksi baik memiliki setara 21.300 sampai 21.500 dengan target price di 23.800 sampai 24.000 lalu sektor konsumer nih yang beberapa pasal yang lagging dibandingkan dengan sektor perbankan itu boleh koreksi saham ITDP biomeigness di level-level 21.200 dengan target price di di 11.000 lalu boleh mencermani saham INCO INCO boleh dikoreksi level-level 4.500 sampai 500 dengan price di 4.500 karena memang dengan kebenaran baik itu akan mengetemukan pro-clean energi yang akan menggolongkan sektor elektrik vehicle jadi yang diantar sektor motor oke terima kasih atas waktunya bersama kami kemudian